ini dia update terbaru dari klasemen sementara V-League Korea musim 2023-2024 putaran kelima yang mana kali ini tim peringkat 1 dan 3 saling bertemu yaitu Hyundai Hill State dan GS Caltex dan untuk hasilnya sang pemuncak klasemen Hyundai Hill State menang dengan skor 1-3 meski di set-set pertama GS Caltex bisa uhur lebih dulu berkat semes-semes kerasnya Silva namun pada set selanjutnya Hyundai Hill State yang sudah teruji mental juaranya bisa bangkit dan membalikan keadaan dan menyapa bersih 3 set selanjutnya hingga pada akhirnya GS Caltex yang bermain di kanan sendiri pun harus menyerah dengan skor akhir 1-3 kemudian yang terpilih menjadi MVP di pertandingan kali ini adalah Kim Jo Hyang outshot hitter Hyundai dengan nomor punggung 11 ini berhasil mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41% jadi 9 poin ini sudah termasuk 1 poin dari blocking dan 3 poin dari as service kemudian untuk top score dan blocking di pertandingan kali ini dari masing-masing tim adalah sebagai berikut selanjutnya kita beralih ke papan klasemen dengan kemenangan ini maka Hyundai berhasil merebut 3 poin penuh sehingga poin klasemen Hyundai yang sekarang adalah 65 poin berhasil menjauh dari Pink Spider yang ada di posisi 2 dengan 59 poin selanjutnya untuk GS Caltex dengan kekalahan ini maka gagal menambah poin sehingga poin klasemennya tetap 45 poin yang mana ini menjadi sedikit keuntungan untuk Respark karena selisih poin klasemennya tidak jadi menjauh yaitu hanya terpaut 4 poin saja yang mana untuk putaran kelima ini Respark tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi yaitu melawan High Pass hari Minggu nanti lalu melawan Papers dan terakhir melawan GS Caltex oke selanjutnya kita beralih ke papan top score dan untuk update papan top score kali ini tidak ada perubahan posisi untuk urutan 1 masih ditempati oleh Sang Ratus Mas Silva dari GS Caltex dengan 787 poin posisi 2 ada Aberkromi dari IBK Altos dengan 701 poin lanjut posisi 3 ada Bukiris dari High Pass dengan 675 poin kemudian Momabasoko dari Yunda yang poinnya sekarang naik menjadi 619 poin dan Yasmin dari Papers dengan 586 poin kemudian untuk sobat-sobat semua yang penasaran Mega sekarang ada di urutan berapa di papan top score ini maka kita tampilkan saja statistik top score untuk hari ini dan bisa sobat lihat Mega tetap ada di posisi 6 dengan 583 poin dan Kim Yongkong di posisi 7 dengan 576 poin kemudian untuk jadwal pertandingan besok yaitu hari Sabtu 10 Februari jam 14.00 atau jam 2 siang IBK Altos akan menghadapi tim juru kunci AI Papers kita lihat apakah AI Papers akan bisa menang kali ini atau malah justru akan memperpanjang rekod buruk kekalahan buruntunnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!